makin sukses makin improve ke hadapan saya harap masa akan datang lebih better dan lebih ramai yang datang disini untuk support semua rada yang minat buat teman teman semua yang masih baru jangan lupa untuk di subscribe nya dan like nya serta nyalakan lonceng teman teman sekalian yang mau bergabung untuk sedekah juga bisa di join ya nah disini guys kita akan merekse sebuah video requestan daripada teman teman sekalian yaitu bagaimana ya kan pembalap yang dari Malaysia ini menilai tentang sirkuit mandalika ya jadi ada disini yaitu Hafiz Hafiz Syahrin nah disini dari tribun lombok guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya link nya ada di deskripsi saya sudah penasaran bagaimana komentar abang Hafiz Syahrin ini berkenaan dengan sirkuit mandalika ada yang dikatakan bahwasannya sirkuit mandalika dan sepang ini gimana gitu ada juga nanti kita dibahas kayaknya ya guys nah jom kita tengok videonya guys let's go wow hai hai tribuners kita kembali lagi di channel tribun lombok tribun lombok dalam video kali ini kita akan menyimak komentar pembalap Malaysia mengenai sirkuit mandalika oke penasaran seperti apa tonton terus video ini ya oke pembalap world superbike atau WSB ke asal Malaysia Hafiz Syahrin membandingkan sirkuit mandalika dengan sirkuit sepang oh oke Hafiz turun di WSB ke mandalika 11 hingga 13 November 2022 bersama tim NIE Honda Racing menurut pembalap Malaysia pertama yang pernah turun di kelas MotoGP ini sirkuit mandalika yang usianya masih seumur jagung berbeda dengan sirkuit sepang wow mandalika ini mungkin baru baru kalau di sepang sudah lama dari 1998 mungkin sudah ada sepang so mandalika baru 3 tahun Hafiz menilai sirkuit mandalika sudah tampak berbeda dari sejak awal ajang WSBK sudah digelar kali pertama pada tahun 2021 lalu kala itu pembalap yang pernah turun di kelas MotoGP bersama Yamaha dan KTM ini hanya menyaksikan di TV tapi tahun ini dia merasakannya langsung bersama tim USBK di sirkuit mandalika mungkin perlukan masa sedikit untuk di orang ke atas gitarnya di track supaya lebih environmentnya lebih improve dan pastinya dari tahun pertama saya tengok di TV tahun yang saya ada di sini sangat jauh bedanya wow sangat jauh bedanya tantangan terberatnya yakni mengenai cuaca di mandalika meskipun Hafiz hidup dan besar di Malaysia yang sama-sama punya iklim tropis dengan Indonesia karena di Malaysia panas tapi gak terlalu panas kayak gini mungkin karena cuacanya di sini di pantai kan so mataharinya sangat kuat walaupun ada humidity tapi panasnya sangat terik bilang gitu ya guys benar kalau tinggal di tepi pantai kayak saya ya kan di kampung saya itu asli cuman jalan kaki udah pantai gitu guys memang meskipun di Solo ya kan di Solo di tempat saya sekarang ini memang panas banget tapi kalau sudah deket pantai itu panasnya double guys ya panasnya itu kayak lengket-lengket terus panasnya itu kayak gak enak aja gitu guys jadi memang beda banget asli beda banget mungkin kalau di pesisir pantai di sana di Malaysia mungkin merasakan hal yang sama tapi kalau islanya di bandar ya kan tinggalnya di bandar ataupun yang jauh daripada pantai laut maka akan merasakan hal yang berbeda akan merasakan panas yang sangat-sangat dahsyat sekali seperti itu guys nah itu juga karena saya orang pesisir ya orang pesisir pantai jadi saya tahu bagaimana rasanya ketika kita berada di tepi pantai dan itu memang panasnya terik banget guys bener kata abang Habib Zahrin ini harus menyesuaikan juga tantangannya di situ ya dia berharap sirkut Madalika terus berbenah menjadi lebih baik makin makin sukses makin improve ke hadapan wow saya harap masa akan datang lebih lebih better dan lebih ramai yang datang disini untuk support semua reda yang minat pria pria dok oke jadi pesannya pesannya daripada abang Hafib Zahrin ini adalah agar supaya Madalika ini lebih baik lagi ke depannya lebih better lagi ya kan mungkin hal-hal yang kecil hal-hal masalah kebersihan juga masalah ya semua hal yang istilahnya masih kurang bisa diperbaiki dan sehingga banyak peminat-peminat lain peminat-peminat luar sana bakalan hadir disana nantinya guys wow keren keren-keren asli 28 tahun ini memiliki nama lengkap Muhammad Hafib Zahrin Abdullah 28 tahun ya hafiz sudah membalap sejak umur 19 tahun wow lumayan lama dia mengikuti berbagai kejuaraan junior mulai dari Cup Brakes Asia Road Racing Asia 600cc Super Sport dia berkarir di ajang kategori Grand Brakes di kelas motor sejak tahun 2014 hingga 2017 dengan capaian 3 podium mantap Hafib mencetak sejarah sebagai pembalap Malaysia pertama di MotoGP setelah naik di kelas premier pada tahun 2019 kala itu pembalap kelahiran Selangor ini membeli tim Yamaha Tech 3 yang direkrut karena performa impresifnya di sesi tes pramusim Hafib pun cukup menjanjikan karena bersaing di kelas main pembalap pendatang baru terbaik tahun 2019 oke walaupun akhirnya kalah dari Franco Morbidelli dengan hanya 4 poin saja tahun 2019 menjadi musim keduanya di MotoGP sekaligus yang tersulit karena Tech 3 beralih ke Yamaha ke KTM dia hanya sanggup meraih 9 poin Hafib tak lagi diperpanjang kontraknya hingga harus rela turun kelas ke Moto2 lagi sepanjang 2020 hingga 2021 karirnya di Moto2 semakin meredup hingga akhirnya Hafib beralih ke WSBK pada tahun 2022 bersama Honda wow keren semangat terus abang Hafib ya oke sekian dulu info seputar sirkut mandalika kali ini view nya keren banget gila hanya di channel tribun lombok ya mata lokal menjangkau Indonesia mantap asli keren banget view nya tuh guys gila gila banget asli gila banget saya aja sampe pengen banget kesitu gara-gara apa liat itu di tv bagus banget guys pemandangan yang ada di mandalika ini terbaik oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya dari tribun lombok tribun tribun news sebenarnya guys tribun network seperti itu dan ini memang setiap wilayah ada di Indonesia jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu tentang kabar terkini daripada lombok bisa langsung istilahnya subscribe tribun lombok guys karena informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat seperti itu nah kita sudah melihat tadi bahwasannya abang Hafiz Zaharin ini sudah melihat mandalika lebih baik lebih apa namanya ya berbeda dari tahun awal sampai sekarang seperti itu dan yang di apa namanya dikatakan tantangan beratnya adalah hanya macam cuaca yang sangat panas seperti itu dan pesannya adalah agar supaya mandalika lebih baik lagi ke depannya dan keren banget sih guys ya beda halnya dengan sirkuit sepang yang ada di Malaysia karena dia udah lama banget gitu kan seperti itu kata abang Zaharin tadi oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini eh sebentar kita akan baca komentar komentar coba ya oke disini banyak sekali guys komentar komentar ya kebanggaan orang Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia kita sama-sama menuju puncak menuju puncak oke sama-sama sudah ada litar dan kini kita harus ada seorang atau dua pelumba tertaraf dunia oke Malaysia sudah ada kita sama-sama doakan Indonesia terus ada wakilnya Hafiz dah rasa semua MotoGP dan sekarang WSBK dunia mantap oke pembalap Melayu paling sukses saya bilang meskipun di MotoGP tim KTM dapat poin sedikit tapi itu hal luar biasa daripada Indonesia di Moto3 aja susah dapat join oke mungkin ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita jadi ada komentar seperti ini berarti kita harus memang betul-betul lebih belajar lagi lebih giat lagi seperti itu ya bersyukur sudah punya sirkuit sendiri saya yakin kedepannya akan lebih baik lagi dari pemandangan alam yang indah penggemar balap yang banyak menjadi nilai tersendiri untuk selalu menyelenggarakan event di Mandalika betul ya masih ada event-event yang besar nantinya juga ya guys ya sirkuit Mandalika punya program jangka panjang karena dikemas sebagai area wisata di samping arena balap kedepannya masih dalam taraf pengembangan berupa hotel dan venue venue yang lainnya betul sih guys ya karena tidak langsung mudah langsung jadi seperti itu butuh proses ya nah saya sebagai warga Indonesia sangat berterima kasih kepada Anda Hafiz karena Anda bicara apa adanya ya good salut jujur karena ini akan menjadi koreksi bagi pengelola betul sekali saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Abang Hafiz Zarin yang memang memberikan pesan juga memberikan nasihat kepada kita agar supaya Mandalika ini lebih baik lagi ke depannya seperti itu guys udah bersyukur banget punya sirkuit balap motor paling bergensi di dunia masing-masing sirkuit pasti ada kekurangan dan kelebihan betul sirkuit Mandalika pemandangan begitu indah tidak ada di sirkuit lain bravo Mandalika oke ini komentar komentar juga dari orang Malaysia oke itulah komentar komentar dari netizen netizen yang budiman sebaiknya kalau komentar itu yang baik baik kalau tidak baik indah seperti itu dan apa komentar teman teman semua tentang video ini silahkan komen di bawah dan saya Cak Mojib sangat bangga dengan Mandalika pokoknya teman teman harus kesana menikmati wisatanya juga disitu memang terbaik terima kasih buat teman teman semua terima kasih abang Hafiz Zahrin yang sudah memberikan nasihat memberikan masukan kepada Mandalika memberikan istilahnya penilaian mungkin yang dia alami dengan sejujurnya terima kasih banyak dan saya kita rakyat indonesia bangga dengan adanya Mandalika karena kita sudah punya sendiri mantap terima kasih buat teman teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa senantiasa mendoakan kedua orang tua kita sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati